Al-Fatihah Siapakah orang yang pertama kali dipanggil Allah S.W.T? Dan siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa pula yang pertama kali masuk neraka? Pemirsa, semua itu menjadi sajian kami dalam episode berita Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah di hari kiamat kelak seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan digiring ke hamparan bumi yang baru. Berwarna putih kemerahan. Rasul mengabarkan mereka dibangkitkan tanpa selai benang pun menempel di badan alias telanjang. Dalam kondisi belum dihitan serta tanpa mengenakan alas kaki. Karena itu, umi mu'minin Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah S.W.T. Wahai Rasulullah, apakah para lelaki dan wanita sebagiannya akan melihat sebagian yang lain? Beliau S.W.T. menjawab, Urusan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan hal tersebut. Mutafakun alaih. Jika orang tak peduli dengan orang lain, bahkan sekalipun semua orang telanjang, tak ada seorang pun yang peduli dengan kondisi itu. Karena dahsyatnya suasana pedang masyar. Rasulullah S.W.T. mengabarkan pada saat itu matahari didekatkan dengan jarak hanya satu mil dari kepala. Rasulullah S.W.T. bersabda. Matahari akan didekatkan dengan makhluk pada hari kiamat sehingga jaraknya satu mil. Ketika itu, manusia berkeringat sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kaki. Ada pula yang sampai ke kedua lutut. Ada yang sampai ke pinggangnya. Dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Hadis Riwayat Muslim. Karena terik matahari yang sangat panas menyengat, keringat pun bercucuran hingga membanjiri mereka. Ada yang keringatnya menenggelamkan badannya hingga mulut. Ada yang hanya setinggi lutut. Dan ada pula yang hanya setinggi betis. Semua tergantung amal perbuatan selama di dunia. Kondisi yang demikian dahsyat ini tak hanya satu atau dua jam saja. Tapi ribuan tahun untuk ukuran perhitungan dunia. Rasulullah S.W.T. bersabda. Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabbul Alamin Al-Mutafizin ayat 6 selama setengah hari dari satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Maka diringankan bagi orang mu'min sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Hadis Riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa mereka menanti keputusan selama seribu tahun dalam kegelapan. Dan tiada berbicara antara satu dengan yang lain. Dengan hati yang dipenuhi rasa cemas, sedih dan sengsara. Siapapun tak kuasa membayangkan kedahsyatan pada hari itu. Semua itu terjadi dalam kondisi terlanjang. Tentu semua orang sangat mengharapkan mendapatkan pakaian untuk menutup tubuhnya. Tapi saat itu adalah harinya Allah S.W.T. Maka Allah S.W.T. yang memiliki hak untuk memberikan pakaian pada manusia. Lalu siapakah orang pertama yang mendapatkan pakaian di hari yang sangat dahsyat dan berat ini? Manusia beruntung yang pertama kali mendapatkan pakaian dari Allah S.W.T. adalah Nabi Ibrahim A.S. Sang kekasih Allah. Informasi ini disampaikan Nabi S.W.T. dalam sabdanya. Ketahuilah, mahluk yang pertama kali akan dikaruniai pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim A.S. Mutafakun A.S. Dalam riwayat bayi haki dari jalur Ibnu Abbas menambahkan, Dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim. Ia memakai hula, pakaian yang menutup seluruh badan dari surga. Dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan Arashi. Dan diberikan kepadaku, lalu aku memakai hula dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Lalu, mengapa Nabi Ibrahim yang pertama kali mendapatkan anugerah yang luar biasa ini? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai sebab Nabi Ibrahim A.S. Diberikan pakaian pertama kalinya di hari kiamat. Pertama, didahulukannya Ibrahim A.S. atas manusia yang lain dalam pakaian pada hari kiamat Adalah karena diantara semua manusia, dialah yang paling takut kepada Allah. Maka dia segera diberi pakaian sebagai penghilang rasa takut itu agar hatinya tenang. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis karena dia adalah orang yang pertama yang memakai celana ketika sholat karena khawatir kemaluannya menyentuh tempat sholatnya. Muhammad bin Ismail Al-Hasani Al-Wasirti meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musaib, dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mengenakan celana, orang pertama yang menyisir rambutnya. Ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia dibalas dengan menjadi orang pertama yang menutup aurat pada hari kiamat. Alasan ketiga, karena orang-orang yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api atas perintah Raja Namroz telah menelanjangi dan melucuti pakaiannya di hadapan orang banyak. Seperti yang biasa dilakukan terhadap orang yang akan dibunuh, sehingga ia dibalas sebagai orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat di muka umum. Wallahu'alam Dalam riwayat bayi haki dari jalur Ibnu Abbas menambahkan Dan orang pertama yang memakai pakaian dari surga adalah Ibrahim, ia memakai hula, pakaian yang menutup seluruh badan dari surga. Dan sebuah kursi didatangkan dan dilempar dari sebelah kanan Arashi. Dan diberikan kepadaku, lalu aku memakai hula dari surga yang tidak diperuntukkan bagi orang lain. Lalu mengapa Nabi Ibrahim yang pertama kali mendapatkan anugerah yang luar biasa ini? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai sebab Nabi Ibrahim AS diberikan pakaian pertama kalinya di hari kiamat. Pertama, didahulukannya Ibrahim AS atas manusia yang lain dalam pakaian pada hari kiamat adalah karena diantara semua manusia, dialah yang paling takut kepada Allah. Maka dia segera diberi pakaian sebagai penghilang rasa takut itu agar hatinya tenang. Kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis karena dia adalah orang yang pertama yang memakai celana ketika sholat, karena khawatir kemaluannya menyentuh tempat sholatnya. Muhammad bin Ismail al-Hasani al-Wasiti meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musa'id, dari Abu Hurairah, ia berkata. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mengenakan celana, orang pertama yang menyisir rambutnya. Ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka ia dibalas dengan menjadi orang pertama yang menutup aurat pada hari kiamat. Alasan ketiga, karena orang-orang yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api atas perintah Raja Namroz telah menelanjangi dan melucuti pakaiannya di hadapan orang banyak. Seperti yang biasa dilakukan terhadap orang yang akan dibunuh, sehingga ia dibalas sebagai orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat di muka umum. Wallahu'alamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!